Kami harus menyampaikan kepada netizen, yaitu masyarakat, agar supaya masyarakat tahu terjadi adanya ketimpangan-ketimpangan hukum. Nah, salah satunya adalah gugatan kami kepada Rektor IIN Sultan Amai Korontalo. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama tentunya kami sampaikan terima kasih kepada Bang Jago yang sudah memfasilitasi terkait dengan proses hukum yang sementara kami lakukan sekarang tentunya acara ini tujuannya untuk asas publisitas. Kalau dalam hukum itu tidak ada yang bisa disembunyikan sebagai bentuk asas publisitas, sehingga kami harus menyampaikan kepada netizen, yaitu masyarakat, agar supaya masyarakat tahu terjadi adanya ketimpangan-ketimpangan hukum. Nah, salah satunya adalah gugatan kami kepada Rektor IIN Sultan Amai Korontalo. Sehingga kami berharap masyarakat khusus yang ada di Korontalo bisa mengetahui secara gamla, secara terang-beneran, apa sesuatu yang ada di Korontalo bisa mengetahui secara gamla. Tapi sebelum masuk ke pokok perkaraan, kami perkenalan dulu ya. Jadi kebetulan kami adalah kuasa hukum dari, kuasa hukum dari Bapak. Dr. Najamuddin Petasolong, MAG, beliau adalah dosen pada IIN Sultan Amai Korontalo. Saya Romy Haby, saya dari Yogyakarta. Kemudian tim saya ada Mohd Fais Ishak, kebetulan beliau juga dari UGM. Kemudian ada Mbak, karena dari Jawa saya panggil Mbak, Mbak Juri Warta Boni. Yang kebetulan stay atau stand by di Korontalo. Nah, dalam proses ini kami tentunya sudah melakukan eksen berupa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Korontalo. Dan mulai kemarin tanggal 27 sudah sidang pertama kali. Dalam sidang tersebut tentunya Majelis Hakim mengoreksi atau mempertanyakan atau melihat secara gamlang isi gugatan atau isi tuntutan dari Bapak Dr. Najamuddin Petasolong. Nah, pada prinsipnya bahwa gugatan yang kami layangkan itu karena dia di Pengadilan Tata Usaha Negara tentunya terkait dengan surat keputusan atau SK yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Rektor sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti pengertian masyarakat awam itu, SK itu dibuat dengan kondisi terkesewenang-wenang. Nah, oleh karena itu Bapak Dr. Najamuddin Petasolong ini melalui kami sebagai kuasa hukumnya meminta keadilan yang baik. Kalau dalam bahasa netizen itu keadilan sosial. Untuk bisa mewujudkan keadilan yang baik atau keadilan sosial tentunya melalui pengadilan. Nah, oleh karena itu karena proses pengadilan ini sudah bergulir maka tentunya kami juga menyampaikan kepada masyarakat terkait isi daripada tuntutan atau gugatan tersebut sehingga ya mohon maaf kami sampaikan juga kepada sekedar netizen melalui Bang Jago bahwa kemarin kami sudah menyampaikan konversi pers yang membuat seisi seantero IIN bahkan dari luar IIN itu apa namanya, geger. Karena memang yang ditunggu oleh masyarakat adalah keberanian. Dengan mengendapnya berbagai macam perkara yang ada dalam satu institusi apalagi zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu mohon maaf. Justru penglihatan atau perhatian daripada netizen kepada pejabat negara itu kan sangat-sangat tajam. Salah satunya pejabat yang tiba-tiba memiliki pola hidup head-on. Nah, ini nanti akan melebar sampai ke daerah kita, daerah Gerontalo. Nah, inilah kemudian kemarin pada saat konferensi pers itu saya sampaikan kepada teman-teman wartawan Nah, ini juga nanti saya sampaikan kepada Bang Jago kami membuka pintu masuk untuk mengurai perkara-perkara yang nanti akan menjadi tren di luar. Salah satunya KKN, kemudian gaya hidup head-on, perselingkuhan, korupsi, gitu. Yang mungkin, yang mungkin tidak terungkap sebelum teman-teman media termasuk Bang Jago secara aktif dan ini mencari tahu terkait dengan ketimpangan-ketimpangan yang ada salah satunya pada institusi YAYEN. Ini baru salah satu. Maka dari itu, kami terkait dengan bukatan atau tuntutan tersebut sekarang menjadi pro dan kontra. Artinya sudah ada reaksi sudah ada reaksi dari pihak yang merasa karena kami ungkap aroma-aroma ketidakjujuran, ketimpangan, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ketimpangan dari penjelasan singkat ini saya mungkin berikan kesempatan kepada Bapak Najamudin karena beliau adalah saksi sejarah mungkin beliau nanti akan menyampaikan secara teknis internal karena begini, kadang-kadang kita itu hanya tahu dari luar ya, kita orang luar itu hanya tahu menduga-duga apa namanya, mengira-ngira tetapi beliau ini justru dari dalam yang akan mengorek, gitu. Nah, sehingga kemarin pertanyaan wartawan apa Bapak tidak takut dengan resiko-resiko yang akan diterima. Insya Allah, Bismillah, beliau sudah siap. Pak, kalau untuk gugatan di PT UN, berapa haris hasil yang akan di? Oke, saya melihat dari sisi kebiasaan. Kalau kebiasaan yang ada, setiap gugatan, termasuk di PT UN, berjalan paling tidak kurang lebih 6 bulan. kurang lebih 6 bulan. Itu di PT UN, karena nanti ada upaya hukum. Upaya hukum ada di pengadilan tinggi, kemudian ada di kasasi. Tapi khusus di PT UN, di tingkat pertama, di PT UN Korontalo itu, akan berjalan kurang lebih 6 bulan. Maka ini kami sampaikan kepada Bapak Najamudit. Bapak Najamudit, ini berkaitan skill untuk mencintas, ada kebiasaan yang berbiasaan, ada kebiasaan yang terlewatkan dalam perusahaan. Ya, baik. Terima kasih, Bang Jago. Saya selaku penggugat dalam hal ini, perlu juga memperkenalkan diri dulu. Saya Najamudin Petasolong, ketua jurusan pendidikan agama Islam di IIN Sultan Amai Gorontalo. Memang banyak hal yang harus diklarifikasi. Karena media itu kan sifatnya mana yang pas menurut selera media. Sehingga agak sulit memang kalau kita debatnya lewat media. Sehingga biarlah media dengan konsumsi dia, tapi kita tetap menempuh jalur hukum, yaitu PT UN. Karena memang itu jalur yang prosedural. Pertama mungkin perlu saya jelaskan kenapa saya harus melakukan gugatan atau keberatan administrasi. Orang kan penasaran, kenapa kok Pak Najamudin tiba-tiba melakukan gugatan. Nah, tentu kan yang pertama saya merasa putusan atau putusan yang diambil oleh pimpinan dalam hal ini rektor secara pribadi saya merasa dirugikan. Kan gitu kan. Kenapa saya merasa dirugikan? Karena pengumuman kelolosan melalui SK itu sudah keluar. Nah, tiba-tiba dibatalkan hanya karena merujuk kepada Juknis bahwa proposal saya itu adalah klaster penelitian kolaborasi internasional. Di Juknis itu katanya dan memang seperti itu saya juga paham harus berbahasa Inggris. Nah, tetapi ternyata setelah dibuatkan SK itu ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan Juknis penelitian Litab Dimas. Nah, pertanyaannya kemudian apakah Juknis mengatur soal pembatalan setelah ada SK? Nah, itu kan? Nah, berarti kalau pembatalan SK itu menurut saya perlu ada aturan tersendiri. Tidak bisa lagi merujuk kepada Juknis. Nah, kalau masih Juknis itu kan masih di awal. Pada saat masih proses seleksi. Nah, ini yang menjadi kejanggalan. Sementara saya juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak baik LP2M, Warek 1 dan rektor melalui surat resmi karena saya kan inginnya keberatan itu tidak hanya secara emosional lewat grup, lewat media tetapi saya melakukan upaya prosedural lewat jalur administrasi yaitu menyurat langsung kepada rektor keberatan tetapi apa yang terjadi dua kali surat saya itu ditujukan ke rektor ternyata tidak ditanggapi dengan baik artinya tidak ada balasan hanya justru disposisi ke saya isi disposisinya justru agak saya kira itu nanti di pengadilan kita akan buktikan tetapi intinya bahwa saya sudah melakukan upaya komunikasi dan langkah-langkah bahkan ada undang-undang itu 21 hari jika rektor tidak menanggapi itu maka dianggap setuju dengan keberatan itu nah ini malah sudah lebih dari sejak tanggal 7 sampai dengan hari ini itu sudah lebih dari 21 hari sudah melampaui batas toleransi yang diberikan oleh undang-undang maka upaya yang saya lakukan adalah ke PT UN tetapi melalui kuasa hukum saya Pak Romy Haby yang menurut saya juga sudah punya jam terbang tinggi dan dalam hal ini ingin membantu saya karena beliau juga dari alumni IAIN karena saya terus terang perlu digarisbawahi ada yang mengatakan ini tidak ada kecintaan lagi kepada lembaga justru kecintaan saya kepada lembaga saya harus mengoreksi kecuali kalau pimpinan memang sudah tidak bisa dikoreksi atau kebal hukum saya kira itu kalau artinya begini kan kita uji dulu secara administrasi dan itu sementara berproses kalau itu nanti menjadi pintu masuk ke sana nah saya kira silakan masing-masing kita kan punya penilaian dan itu diberi kebebasan untuk sebelama itu memang ada dasar hukumnya untuk memberi penilaian dengan indikasi-indikasi yang misalnya ada di SK itu ada keluarga dengan keluarga kemudian ya nanti dilihatlah di SK siapa saja yang yang dapat bagian lebih besar dan disitu ada unsur kenapa justru yang dikembangkan aspek kebahasaannya dan justru kekeluargaannya diskesampingkan saya kira itu yang perlu saya garis bawah saya kira begitu Bang Jagoh terima kasih mungkin saya tambahkan saya tambahkan ada mungkin satu dua kata dari Mas Faiz karena terkait dengan konflik of interest pertama dari kejadian ini makanya kami tadi sampaikan bahwa dengan kondisi keberanian Pak Najamudin untuk mengajukan upaya hukum ini kemudian terjadi gejola yang berseleweran di media yang kemudian Bapak Rektor melakukan kreksi atau klarifikasi terkait dengan berita-berita yang kemarin telah kami sampaikan melalui teman-teman media nah melalui Bang Jagoh dan saya kira ini lebih original reaksi itu nanti ini kami akan jawab secara simple pertama kami tentunya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada beliau Bapak Rektor yang sudah melakukan reaksi atau klarifikasi terhadap apa yang menjadi bahasa di media kemarin menurut beliau bahwa apakah saya salah menunjuk anak saya masuk ke dalam tim peneliti ya karena ini terkait KKN maka jawaban saya simple salah secara hukum salah jadi tidak ada lagi bias disitu grey area tidak ada kenapa KKN simple kan gitu sehingga sekali lagi saya apa menyampaikan terima kasih kepada beliau yang secara hukum itu adalah pengakuan bahwa yang dihempuskan KKN beliau akui anaknya masuk ke dalam nah kemudian mungkin ada konflik of interest ini mas Fais yang ini mungkin singkat mas Fais yang menemukan terkait dengan konflik of interest yang SK baik baik jadi terima kasih mengenai konflik of interest dalam objek sengketa yang saat ini saat kantor kami Roby Hamian Partner yang kami sedang layankan di PT UN Huruntalo mengenai isi dari objek sengketa tersebut yakni SK nomor 38 mengenai SK pengganti dari SK sebelumnya yang dimana klien kami termasuk dalam SK tersebut dimana secara jelas dan tegas tergugat ya ini Pak Rektor secara terang-terangan memasukkan anaknya sebagai salah satu peneliti di kolom klaster peneliti dan dia sendiri pun masuk di dalam SK tersebut jadi ada kerancuan terhadap masukan diri sendiri dan hubungan sedara di dalam kepentingan akademik dan kepentingan kerjaan nah inilah dimana saya bisa mengatakan hal ini ada indikasi konflik of interest hal ini justru menimbulkan cacat yuridis terhadap penunjukan ya penunjukan para pihak yang akan melakukan penelitian tersebut dimana ya kemarin sudah kami florkan ya ke wartawan mengenai isi dari SK tersebut ada beberapa nilai yang ada nilai dari hasil-hasil dari penetapan nama-nama tersebut jadi menurut kami ini sangat sangat mencederai ya klien kami yang kedua mencederai institusi tersendiri ya ini EIN Sultan Amai Gorontalo yang kedua mencederai juknis dari kementerian agama RI jadi seperti itu abang jago sorry bang jago ampun bang jago selamat menikmati